selamat sore teman-teman semuanya selamat sore sore kak sore kak selamat sore sehat semua ya sore selamat sore selamat sore semuanya selamat sore datar mega iya selamat sore datar apa kabar baik sudah lama gak ketemu ini datar iya kita mulai ya untuk sore hari ini ya teman-teman kalau datar mega juga sudah ada di sini terima kasih sekali kami mengunculkan atas kehadirannya kepada Dr. Mega atas makhluknya mendampingi kita sore ini kemudian kepada teman-teman sekalian yang sudah hadir pada sore hari ini kemarin ada beberapa request tentang tema masalah masalah kecemasan dan depresi ini jadi pada sore hari ini kita menghadirkan Dr. Mega untuk memberikan penjelasan atau pencerahan ya terhadap beberapa permasalahan yang teman-teman rasakan selama ini Dr. ini nanti formatnya adalah tanya jawab ya Dr. ya kita bincang-bincang seru aja santai saja ya Dr. kita mulai dengan beberapa hal yang sering sekali kita temukan di dalam grup itu kenapa sih dok kalau misalnya ada penyintas penyakit kronis bukan hanya lupus ya tapi penyakitnya kronis yang lain itu beberapa ditemukan apa namanya kayak depresi gitu ya waktu pertama kali terdianosa kemudian karena menjalani pengobatan jangka panjang dengan berbagai macam dinamikanya nah itu berulang kali teman-teman ini kan jatuh dalam masa depresi nah bagaimana sih kita mencoba untuk mengatasi masalah ini dok dari dari segi pandangan dokter monggo dokter silahkan jadi kan sebenarnya kalau dari penyakit kronis itu pada pasien-pasien dengan penyakit kronis memang gangguan psikiatri yang sering muncul serain cemas dan depresi memang itu munculnya pada awal-awal pertama ya jadi pada tahun-tahun pertama jadi 1-3 tahun itu masih masih menonjol teman kalau yang setelahnya itu karena memang mereka ada beberapa macam ya ada multifaktor manifestasinya seperti itu jadi kalau ini kalau khusus untuk lupus sendiri memang psikologi gangguan psikiatri yang sering muncul adalah memang depresi dan cemas jadi kalau pada pasien dengan SLE atau lupus itu sekitar 25% mengalami depresi sedangkan yang mengalami kecemasan sekitar 37% dan ini memang karena ini ya banyak sekali faktornya jadi memang pertama ketika pasien-pasien dengan kalau saya share share script boleh? boleh data silahkan terima kasih kelihatan ya ini ya ya sudah nah yang ini memang kita bisa kita bisa lihat bahwa disini pada pasien-pasien dengan SLE sering mengalami fatig atau kelelahan dan ini memang penyebabnya banyak nih jadi memang menurunnya aktivitas fisik terus dengan menurunnya aktivitas fisik itu juga bisa menyebabkan obesitas terus disini yang menyebabkan obesitas lainnya adalah karena penggunaan glukoporticoid dan disini memang adanya rasa nyeri rasa nyeri ini menyebabkan dia apa aktivitas fisiknya berkurang dan juga kualitas tidurnya kurang ya tadi kan ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk itu ya itu menyebabkan kenapa sih kok kualitas tidurnya berkurang karena nyerinya itu dan selain itu yang menyebabkan kualitas tidurnya berkurang juga karena penggunaan kortikosteroid dan juga adanya fibromyalgia jadi nyeri nyeri otot jadi mungkin kalau orang-orang dengan SLE kan sering ya sering apa namanya mengalami nyeri ada berapa yang hadir disini boleh ditulis di kolom chat maksudnya yang memang hampir mengalami nyeri setiap hari berapa seperti itu sehingga memang bisa dilihat ini sesuai gak karena ini kan penelitian ya penelitian kan memang kalau saya biasanya memastikan ke pasien tidak bisa oh iya benar sih sesuai textbook ini sesuai dengan jurnal yang namanya penelitian tetap ada keterbatasannya seperti itu dan disini semua itu menyebabkan fatig atau rasa lelah pada SLE dan disini juga ada perusakan organ dan perusakan organ ini juga memicu atau menyebabkan penurunan aktivitas fisik dan juga perusakan organ itu juga bisa menimbulkan adanya vitamin D insufficiency dan disini dengan adanya business activity ini bisa menyebabkan anemia juga dan disini menyebabkan pada SLE dan disini salah satunya juga adanya depresi dan cemas dan disini kita melihat ada sosial demografi dan adanya hipotiroid adrenalin failure jadi memang tidak ada satu penyebab jadi saling berhubungan saling terkait sehingga itu yang menyebabkan kenapa sih kok orang-orang pada pasien SLE muncul gangguan-gangguan ini sedangkan pada pasien-pasien penyakit kronis lainnya juga mungkin kurang lebih sama ya mereka misalnya pada pasien-pasien cancer contohnya mereka juga mengalami depresi juga mengalami cemas itu juga karena mereka merasakan nyeri yang yang hebat dan nyeri itu juga akhirnya membuat mereka menghambat menghambat aktivitas mereka seperti itu dan hal inilah yang memang perlu kita kalau di kedokteran lebih baik lebih banyak memang kita menyelesaikannya secara holistik memang tidak hanya ada satu faktor tapi memang multifaktor sehingga memang dibutuhkan kerjasama dengan bagian lain seperti itu sudah cukup atau ada lagi yang perlu saya tambahkan ini ini sementara cukup untuk gambaran secara umumnya nanti kita akan membahas lebih dalam lagi melalui pertanyaan-pertanyaan yang sudah dititipkan kepada kami baik teman-teman ini di kolom cat sebagian besar sudah menuliskan bahwa nyeri itu menjadi bagian dari keseharian teman-teman sekalian jadi mungkin itu benar kata-kata tadi bahwa itu yang membuat dan mempengaruhi baik itu sikap teman-teman maupun juga perilaku ya dokter ya karena mungkin merasakan nyeri setiap hari jadi itu juga ini kapan berakhir dan sebagainya ya dokter ya terus lagi kalau pada pasien-pasien penyakit kronis mereka bosannya karena harus belak-balik ke rumah sakit dengan kondisi yang naik turun sudah begitu kurang lebih sama pasien penyakit kronis karena saya seorang psikiater pasien psikiatri aja ya yang paling yang karena setiap hari saya hadapi kan pasien psikiatri itu itu mereka juga akhirnya bosan gak minum obat iya banyak itu dokter banyak banyak yang banyak yang mengeluhkan seperti itu bosan minum obat dan pada akhirnya walaupun pada akhirnya justru malah pergurukan kondisi sebenarnya ya dok ya memang apa ya kalau kalau saya saya pribadi memang ibaratnya kan seperti saya memakai kacamata nih kalau misalnya saya bosan pakai kacamata gimana kan gak bisa lihat tidak bisa membantu aktivitas saya kalau saya sih mengajarkan kepada pasien biasanya seperti itu jadi atau memang untuk untuk mengurangi tekanan bulan mata biasanya saya memang setiap hari harus menggunakan obat tes mata dan itu bagi saya sih memang ini ya awalnya aduh kok harus ada maksimalnya nih maksimal jam sekian itu sudah harus didalam tapi saya berpikir yaudah lah kalau misalnya masih ada kegiatan atau ada aktivitas lain atau misalnya masih praktek gitu ya atau masih ada kegiatan yang lainnya ya boleh mundur lah jadi kalau saya biasanya saya tanya nih ke sejawat saya yang jadi dokter mata tuh boleh gak ya saya netesinnya telat yaudah lah telat-telat satu jam kayak gitu kan ya jadi maksudnya gak ada gak terlalu sakret juga kan makanya kalau kalau saya mengajarkan pasien misalnya minum obatnya sehari berapa berapa kali ya oh kalau sehari dua kali berarti kan berdua belas jam tuh jadi supaya minum obatnya lebih tepat kalau saya menanyakan sih ke pasien kamu mau terapannya jam berapa jadi saya selalu ajarkan kalau kamu minum paginya jam tujuh minum malamnya jam tujuh malam juga seperti itu atau pada pasien yang memang minum obatnya ini obatnya hanya berfungsi selama 4 jam nih terus maksimal minum harus jam sekian itu saya juga ajarkan jadi memang pasien diminta untuk memilih sendiri seperti itu banyak mungkin untuk obat ya iya terus tergantung ininya juga ya tergantung manifestasinya juga ya semakin bertambah kejala tomatis kan obat yang ditambahkan juga semakin bertambah nah kalau misalnya teman-teman justru malah larut dengan depresi kemudian menurut kata bukan justru malah membaik tapi akan semakin memperburu kondisi dan semakin semakin banyak obat juga yang akan dimedum ya dok ya ini dok selain selain dari ini kan dari segi penyakitnya ya dari segi mental kita bicara tentang mental ya dok apakah bagaimana sih hubungan tentang support system ya jadi seseorang yang dengan penyakit kronis sekian lama itu kan gak mungkin berjuang sendiri bagaimana sih ini dok membantu motivasi mereka nah kalau disini yang pertama kali apa ya saya sudah mengikuti memang support systemnya ini pertama kan bagus ya ini kan ada rally terus ada perkumpulan-perkumpulan lainnya ya yang memang apa namanya membantu pasien-pasien untuk saling sharing seperti itu tuh sudah menjadi salah satu support system lalu keluarga dan tentunya layanan kesehatan ya kalau misalnya mereka susah mengakses layanan kesehatan itu kan juga menjadi suatu masalah ya atau misalnya ada beberapa obat yang tidak tercover oleh BPJS lah dan pasien harus minum itu setiap bulan dan biayanya digit-digit itu juga menurut saya menjadi sebuah apa ya trigger tersendiri ya sudah ini kok harus mengeluarkan uang segian terkadang karena memang banyaknya aktivitas yang apa ya yang harus digi digi apa ya namanya yang tidak dilakukan jadi misalnya awalnya nih misalnya sebelum dia terdiagnosis lupus dia masih bisa beraktivitas misalnya bekerja kantoran misalnya sesuai jam jam kerja di kantor tuh 8 jam 8 jam dan ini mungkin dia harus sering izin kalau dengan sering izin terus dia sering tidak tidak masuk seperti itu mungkin pemasukannya kurang dan itu akan menjadi sebuah permasalahannya melingkar karena harus beli obat sedangkan dengan income-nya berkurang lalu nanti dia makin banyak lagi permasalahan yang lain sehingga memang harus kita pikirkan adalah bagaimana cara agar orang-orang dengan lupus ini juga bisa mandiri bisa mendapatkan income dan bisa menghidupi dirinya sendiri seperti itu baik ini terkait dengan masalah dengan pekerjaan tadi ya jadi sering ada dilema jadi teman-teman mau ngomong apa adanya keatasan takut nanti ada efek ke pekerjaan tetapi kalau misalnya tidak ngomong secara fisik juga tidak mampu nah itu kadang-kadang sejauh mana sih dok kalau misalnya kita jujur pada diri sendiri itu akan membantu perbaikan baik secara mental maupun apa namanya ya seperti penerimaan menuju ke ikhlas dan sebagainya itu dok ada relasinya gak ini dok ada jadi memang kita memang sebaiknya pertama kan kalau di Kuhbel Ros itu kita memang untuk acceptance itu kan tidak semudah itu ada beberapa ada beberapa tahap seperti itu dan disitu memang dibutuhkan dukungan dari orang-orang terdekatnya keluarga dan ini memang biasanya permasalahannya kepada keluarga ya kalau saya lihat sih seperti itu betul apa enggak ya ya betul dok sangat-sangat banyak yang bermula dari itu dari minimnya hubungan keluarga hubungan orang-orang terdekat iya karena mungkin karena pada orang-orang dengan penyakit kronis itu keluarganya juga dia kebanyakan bilang saya sudah capek seperti itu sering gak ya maksudnya mendengarkan hal itu gitu dari dari keluarganya sendiri atau dari orang-orang terdekatnya banyak ini ada beberapa contoh pertanyaan yang memang sampai sudah merasa menyerah karena dari keluarga sendiri sudah sepertinya sampai mendampingi saya datang iya dan kalau ini sama ya kalau pada pasien-pasien psikiater itu karena karena saya kan psikiater ya jadi memang mereka ini mengurung pasien itu di dalam ruangan atau sampai pernah saya waktu itu kunjungan ke suatu daerah di Jogja ya itu sampai karena apa ya mungkin karena bapak-ibunya harus bekerja begitu ya pasien ini anak remaja gitu dirantai dia dirantai di rumah tapi dia bisa berdiri bisa jalan tapi ya sebatas panjang rantainya itu terus saya pikir sebenarnya gak manusiawi sekali ya tapi ya gimana karena kondisinya orang-orang harus harus bekerja seperti itulah makanya yang yang sering kita lakukan adalah pendampingan pendampingan psikiater pada orang-orang se-LE ini tidak dengan pasiennya tetapi juga dengan keluarganya seperti ini sehingga memang dibutuhkan psikoterapi cuman kan pada orang maaf ya pada orang kita di budaya kita itu kalau diminta untuk psikoterapi kita ngapain sih kok harus datang hanya untuk ngomong-ngomong aja padahal yang dimaksud dengan psikoterapi itu kan kita mengubah pula pikir dihadapkan dengan pula pikirnya berubah dia lebih menerima ya sudah acceptance dengan kondisi dirinya dia bisa lebih baik lagi kan melihat apa namanya melihat sesuatu itu keberkata kita melihat bahwa oh SLE ini menjadi suatu hal yang menghambat saya tapi ketika pula pikirnya berubah oh ya saya masih bersyukur nih ketika Tuhan ini itu ada sesuatu yang Tuhan inginkan dari saya misalnya oh saya lebih banyak di rumah beraktifitas membantu keluarga saya atau misalnya ada pasien-pasien SLE yang saya lihat itu bisa sangat aktif ya maksudnya di rumah ternyata dia pintar memasak terus itu bisa dipasarkan seperti itu dan itu juga produktif kan itu jadi apa ya dengan psikoterapi psikoterapi ini sebenarnya lebih bisa mendukung mendukung pasien-pasien di samping memang minum obat seperti itu perlu untuk menggali potensi diri mungkin ya di samping kita mendapatkan gift penyakit ini pasti ada sesuatu yang bisa kita gali lagi bukan akhir segalanya ini ada beberapa yang bertanya ada dari Kak Naila ini beliau bertanya mengatasi overthinking jadi kayak semacam apa ya ini ada bicara berulang-ulang menimpulkan ke tidur sampai kementaran kemudian gangguan tidur jadi tidurnya itu dari jam 10 sampai jam 5 tapi ada progresi bangun 2 sampai 3 kali apakah ini sudah termasuk yang tidur berkualitas atau bagaimana karena keesokan harinya merasa lelah bangun doktor silahkan ketika tidurnya ketika bangun tidur merasa lelah itu berarti kualitas tidurnya kurang sebenarnya kalau yang tidurnya cukup kita bisa deep sleep atau tidur dalam itu bangun tidur sudah apa namanya lebih segar tetapi ketika bangun tidur rasanya lelah malah kayak orang habis lari-lari ini perlu kita evaluasi ini ada apa apalagi ini sering terbangun terbangunnya terbangunnya itu karena apa apakah memang misalnya berulang kali kencing seperti itu kalau berulang kali kencing berarti kita bisa evaluasi maksimal 1 jam sebelum tidur sudah stop minum seperti itu agar tidurnya lebih berkualitas atau misalnya memang ketika tidur mimpi buruk ada kan ya misalnya mimpi buruk ini yang harus kita kita evaluasi ini kok sering mimpi buruk mimpi buruk itu kalau orang mengalami mimpi buruk itu kan berarti ada hal yang dia tekan di bawah alam sadarnya maksudnya dia sebenarnya kecewa nih atau dia marah atau ada hal yang dia kurang nyaman atau dia belum menerima kok kondisi saya seperti ini itu yang harus perlu kita gali lagi ada juga beberapa penyebab misalnya ketika overthinking itu kan kalau orang Jawa bilang itu ge-ge gitu ya maksudnya was-was yang kita bedakan antara cemas dan takut itu adalah kalau takut itu jelas jadi misalnya tiba-tiba ada ular itu takut nah kalau cemas itu tidak ada sebuah penyebab yang jelas tapi kita sudah aduh nanti ini nah seperti itulah yang perlu kita lakukan adalah kita harus belajar bahwa yang masa lalu itu untuk menjadi sebuah pembelajaran yang kita hidup ini adalah saat ini dan untuk hari esok kita memang perlu sih ada sebuah perencanaan tetapi dalam tahap sejauh mana kita melakukan prioritas jadi kalau saya biasanya tuh mengajarkan kepada pasien saya minta untuk membuat jurnal harian jadi yang disebut jurnal harian itu kalau di psikiatri adalah kita melihat nih jadi aktivitas saya hari ini apa contohnya seperti itu terus respon saya apa jadi misalnya contohnya begini aktivitas saya hari ini misalnya oh saya saya ketemu nih orang yang dulu pernah membuat saya gak nyaman respon saya misalnya marah sedih atau cemas lah terus kita menilai sendiri nih respon kita itu sebenarnya membuat nyaman kita atau tidak ketika respon itu membuat kita nyaman kalau saya biasanya saya minta membuat keterangan ya oh saya nyaman saya senang karena apa tetapi ketika respon itu ternyata berdampak tidak nyaman saya meminta mereka menuliskan oh ya saya sebaiknya apa sehingga itu kan untuk mereka pelajaran untuk diri sendiri ya jadi yang sebenarnya yang tahu tentang diri kita sendiri kan ya kita atau ketika kita meminta seseorang untuk mencintai kita lah bagaimana kita bisa mencintai orang lain ketika kita tidak bisa mencintai diri kita sendiri kan seperti itu jadi orang yang perlu kita cintai terlebih dahulu tuh ya diri kita tentunya seperti itu terima kasih sekali sangat jelas sekali ini membantu teman-teman yang terutama memang mempunyai keluhan mimpi kemudian gangguan tidur mungkin perlu ini ya dokter ya perlu ke interpeksi ya kira-kira apa sih yang sama ini masih mengejar gitu ya dokter ya kalau misalnya nanti belum bisa menemukan solusi tidak ada salahnya meminta DPL untuk minta rujuk ke sekiater ya dokter ya membantu ya jangan jangan takut kalau dia rujuk ke sekiater nanti apa-apa enggak ya dokter ya enggak memang yang lebih lebih bagus lagi itu adalah memang ini pada pasien-pasien SLE ini kan minum methylprenisolon ya iya nah ini kan juga ada interaksi obat sehingga memang kalau saya tuh cerewet ya kalau saya tuh kan cerewet karena biasanya tuh tidak menganjurkan obat itu diminum bersama misalnya ada beberapa obat dia harus diminum bersamaan saya biasanya tidak menganjurkan itu karena kita harus melihat interaksi obat itu apa saja jadi memang interaksi obat itu bisa meningkatkan resiko terjadinya kejang jika digunakan bersama dengan ciclosporin atau dia meningkatkan resiko terjadinya hipokalemia jika digunakan bersamaan dengan diuretik atau amputerisin B jadi kita harus belajar itu belajar bahwa interaksi methylprednisolon apa efek samping yang muncul itu apa efek samping atau efek samping yang tidak diinginkan biasanya pada methylprednisolon bisa muntah pusing sakit kepala heartburn jadi kayak rasa terbakar di sini terus nyeri otot napsu makan menurun sulit tidur terus peningkatan kandar gula darah mudah terkena infeksi siklus head tidak teratur muncul jerawat lalu ada pembengkakan di tangan pergelangan kaki dan juga bisa memicu adanya gangguan emosi atau spesanah perasaan di sini kita perlu evaluasi tadi kan banyak yang susah tidur susah tidurnya itu karena efek samping dari methylprednisolonya atau memang muncul karena memang karena kita merasa oh saya ini tidak ada gunanya kok saya sakit seperti ini itu yang harus kita lihat karena kan penyebabnya multifaktor tidak hanya satu faktor jadi memang jadi kalau ditanya apakah juga menyebabkan neurotransmitter ya benar ada gangguan neurotransmitter tetapi juga bisa diperberat karena efek samping dari methylprednisolonyi ketika kita susah tidur kita harus melihat sleep hygiene sleep hygiene gimana sebelum tidur sudah gosok gigi belum sudah membersihkan badan belum sudah berdoa belum karena sudah diteliti berdoa itu dia mengaktifkan beberapa hormon jadi memang kan tidak ada doa itu yang jelek ada kalau jelek itu mengumpat dengan kata-kata yang bagus itu dia memicu otak untuk selalu juga berpengaruh terhadap serotonin dopamine itu karena otomatis kalau orang berdoa itu otomatis kan tenang jadi lebih lebih nyaman seperti itu dan juga apakah ketika mau tidur tempat tidurnya sudah dibersihkan belum kamarnya sudah dibersihkan belum karena ada kan orang yang ketika aduh saya malas jadi tempat tidur juga tidak dibersihkan kamarnya tidak dibersihkan itu juga semakin memperburukan terus kalau mau tidur memang lampu sebaiknya dimatikan karena dia membantu memunculkan hormon untuk tidur kalau misalnya takut gelap bolehlah dipasang lampu tidur itu juga itu sih kalau yang untuk membahas yang sulit tidur sehingga tidak selalu tadi kan ada yang nulis dikasihnya alprasolam terus dikasihnya kol basam itu untuk apa jadi memang kalau alprasolam kan anti cemas kol basam juga dan itu juga bisa untuk masker relaksan kalau saya sendiri memang jarang sekali menggunakan golongan benzo diasepin karena memang saya melihat ini penyebabnya orang tidak bisa tidur itu apa itu dulu yang harus dicari terus penyebabnya dia cemas itu apa tidak harus selalu bahwa ada keluhan ini langsung saya berikan obat seperti itu jadi ini bisa menjawab kebanyakan dari keluhan teman-teman yang sulit tidur sampai ini banyak sekali soalnya dokter yang bergada apa namanya insomnia kadang mereka bingung apakah ini karena efek steroid atau karena ini ada efek samping dari obat-obat yang lain nah kadang kita di grup itu kita pendampingannya ya coba dicari dulu dosisnya berapa steroidnya obatnya apa saja kemudian dari segi pasien apakah ada sesuatu yang masih mengganjal gitu ya dok ya dan memang jangan lupa untuk berdoa ya dok ya karena itu senjata yang paling penelangkan harusnya ya dok ya kalau kita tenang kita pasrah mungkin kita akan bisa tidur dengan lebih baik begitu ya dok ya ini ada lagi dokter yang bertanya tentang ketakutan jadi kak astuti ini melihat segala sesuatu itu ketakutan berlebih cecak aja bagi dia itu kadang sesuatu yang sangat menakutkan nah di beliau ada manusia saat dikejang juga memang dari jadi ada mungkin keterlibatan sarap di situ ini bagaimana dok kalau kalau ada kejang itu berarti kita harus harus perlu perhatian ya sehingga memang tadi kan efek interaksi obat metriperinus solon itu kan juga ada dengan psikosporin untuk menyebabkan kejang nah ini kita lihat dulu kejangnya memang benar-benar karena dari lupusnya sendiri kan bisa ya yang ke organ terus sehingga nah ini perlu memang kolaborasi antara penyakit dalam dengan neuro dan memang disini kita harus evaluasi selak dalam pemicu kejangnya paling sering apa gitu karena kan kejangnya gak mungkin muncul setiap setiap waktu ya atau misalnya contohnya nih ketika ada trigger nih ketrigger nih aduh aku sebel nih habis gini ya setelah itu kejang seperti itu kan nah atau misalnya habis kelelahan atau memang ada hal lain yang memicu munculnya kejang itu apa seperti itu kan itu yang harus dicatat oleh pasien sendiri karena yang merasakan kan pasien ya karena sebelum kejang biasanya muncul aura aura itu ada sih beberapa orang yang sebelum kejang itu seperti pasien saya oh dia kok muncul ada suara apa atau melihat apa itu yang harus dicatat sendiri oleh pasiennya harus diingat atau misalnya saya muncul kejang nih kalau habis kecapean atau habis kena panas atau habis sebel jengkel itu itu yang harus diperhatikan juga sehingga kita bisa meminimalkan kejangnya kecemasan berlebih tadi kan sudah dibahas sama dokter tapi ini yang meminta untuk dibahas secara personal ketakutan atau kecemasan ketika masuk grup ada berita duka kemudian mikirnya sudah pernah pernah sudah jauh kege saya kege besok saya seperti itu nah seperti itu bagaimana dokter? kalau saya sih kalau saya pribadi mengajarkan ke pasien saya gini coba kita 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 renungkan lagi kita hidup maksudnya kan kita lahir nih hidup sebenarnya akhir dari sebuah kehidupan kita ya memang semua orang pada dasarnya akan menuju ke sebuah hidup itu kan gak pasti ya yang pasti itu kan kita menuju ke sebuah satu yang itu mungkin menjadi menakutkan bagi beberapa orang yaitu kematian seperti itu ya bagaimana persiapan kita ketika akan menuju ke kematian itu sendiri apa yang harus kita persiapkan kan seperti itu karena mungkin kalau di budaya kita kan diajarkan oh nanti kalau kita ketika kita meninggal dunia yang ditanyakan kan amalnya jadi kan ketakutan-ketakutan kita tuh disini adalah nanti saya masuk surga penerakaan itu ya biasanya ya sudah dihilangkan dulu maksudnya ketika saya sudah mempersiapkan hidup saya dengan baik ketika saya sudah mensyukuri apa yang sudah saya punyai seperti itu saya diharapkan juga ketika kita akan menyentuh kematian juga dengan lebih tenang kan ya seperti itu karena pada dasarnya kita nih kita manusia ini kan akan apa ya namanya akan meninggal seperti itu kan ya cuman bagaimana sih cara masing-masing pribadi ini untuk mempersiapkan mempersiapkan diri menuju itu apa yang sebaiknya dilakukan kan begitu oke ini ada yang minta dijelaskan tentang mood swing dan brain fog ya jadi kalau tadi juga ada yang nanya tentang ini ya apa namanya obat ya obat mediter ya dengan obat psikiatri biasanya memang kalau dari beberapa literatur ini belum saya temukan ya cuman mungkin nanti kalau saya sudah sudah menemukan akan saya bagikan ya lewat grupnya rally jadi kalau mood swing itu adalah perubahan suasana perasaan yang berlangsung cepat seperti itu jadi misalnya ada orang dari habis nangis gitu sampai nangisnya ini terus tiba-tiba selang 10 menit 5 menit dia ketawa dan itu sering sekali atau misalnya mood swingnya misalnya sering ada gak yang disini yang sering mood swing gitu banyak jadi kalau kalau yang disebut dengan brain fog itu kan bisa karena ini ya lupa sesaat gitu atau melakukan sesuatu jadi kalau bahasa meseh kan ya kabut otak gitu atau otaknya berkabut gitu tapi sebenarnya ini adalah gejala atau kondisi jadi kalau bisa juga kalau misalnya kita kurang istirahat karena disini tadi kan banyak-banyak yang sulit tidur kan ya ada gangguan tidur lah itu juga bisa karena oksigen ke otaknya kan berkurang lalu adanya hormon jadi pada saat minopause jadi kan hormon progesteron dan estrogen di tubuh perempuan kan berubah nah itu juga bisa menyebabkan ini dan yang ketiga adalah stress dan depresi dan juga misalnya kekurangan asupan nutrisi tertentu contohnya misalnya kekurangan protein terus vitamin B kompleks terus ada vitamin E antioksidan dan omega 3 seperti itu atau misalnya lagi beberapa makanan juga bisa menyebabkan ini atau efek samping dari obat-obat jadi efek samping dari obat-obat contohnya adalah obat-obat anti-kulinergik terus antidepresan atau obat-obat yang merangsang neurotransmitter di otak itu juga bisa menyebabkan brain fog atau kondisi medis terpentu jadi contohnya adalah penyakit autoimun nah ini kan bisa menyebabkan ya karena ini kan penyakit autoimun atau juga adanya kelelahan dan memang proses degeneratif atau proses penuaan seperti itu dan jadi itu jadi ada beberapa pertanyaan ada yang nggak bisa buka ini ada yang bertanya interaksi antara obat anti-depresan dengan obat lupusnya anti-depresan dengan obat lupusnya apakah nanti harus dibinum bareng atau tidak oh ya ini ada yang kadang-kadang blank gitu ya ya nah ini memang kalau kadang-kadang blank atau susah konsentrasi itu kan bisa juga karena penyakit autoimun bisa juga karena memang depresinya kan ketika kita cemas otomatis kita bisa fokus nggak nggak bisa atau ketika kita sedih sedihnya berlebihan jadi bedanya depresi dengan sedih biasa itu kan karena memang kalau yang kita sebut depresi kita harus ada trias depresi anhedonia afek depresi dan juga adanya kurangnya aktivitas ya keinginan untuk beraktifitas dan terus dan ini dilakukan dan itu munculnya setiap hari hampir mewarnai sepanjang hari dan berlangsung minimal dua minggu sehingga kita nggak bisa mudah mengatakan orang kamu depresi ya memang yang sebaiknya kita lakukan pada saat seperti itu pernah diajarkan untuk relaksasi nggak ya relaksasi yang bisa dilakukan di rumah seperti itu pernah diajarkan nggak ya pada sesi pertemuan sebelumnya belum sih dok kalau yang dulu pernah dengan Dr. Daddy itu tentang ini sih apa namanya pasrah diri pernah sama Dr. Daddy itu yang tentang pasrah diri yang relaksasi perlakuan itu belum nggak kedengeran Bu kita pernah pernah dengan Dr. Daddy dengan Dr. Daddy tentang pasrah diri tentang pasrah diri tapi kalau yang untuk relaksasi yang mungkin lain lagi belum pernah dapat sebenarnya kalau relaksasi itu sebenarnya hal-hal yang mudah dirakukan kalau itu saya biasanya ada panduannya nanti saya kirimkan biar bisa di share jadi memang ketika saya sendiri biasanya juga kalau di di rumah sakit itu juga melakukan itu melakukan mindfulness relaksasi ketika suntuk banyak orang yang bilang dokter kan psikiater iya psikiater kan tetap manusia kadang menemuin orang yang menurut saya ini orang kok kayak gini jadi kadang biasanya meluangkan waktu 5 menit 5 sampai 10 itu untuk relaksasi untuk mindfulness seperti itu sehingga memang banyak hal yang bisa kita lakukan dengan kita bisa maksudnya dengan relaksasi itu kita bisa melihat oh ya oh ternyata hidup yang sudah saya jalani itu sebenarnya banyak banyak yang apa ya banyak yang perlu saya syukuri gitu kan kalau kita hanya melihat bahwa oh Tuhan saya kok harus saya Tuhan kok kok saya sih yang harus seperti ini tapi ketika kita melihat bahwa oh ya ketika saya mengalami hal ini dan saya masih bisa bermanfaat untuk orang lain saya bisa berbagi berkat untuk orang lain itu sudah sudah menjadi suatu hal yang yang luar biasa dalam hidup kita kan sebenarnya seperti itu iya cuman terkandangkan kalau orang lebih mudah untuk melihat suatu hal yang yang negatif ya daripada yang iya kayaknya perlu ini deh dok perlu apa namanya diajar yang tadi jurnalnya dok hari ini masalahnya apa kita apa namanya ya tadi itu dok mungkin perlu ini dok dimasukkan aja dok nanti di apa namanya yang sama relaksasinya itu biar mereka belajar kalau tidak mempunyai solusi gitu ya mempunyai solusi sendiri nanti kalau misalnya memang ternyata ada beberapa soal yang tidak bisa mereka selesaikan meminta bantuan psikiater gitu ya dok ya terus ada lagi dok ini ada yang sampai dia ada ketendelungan untuk menyakiti diri sendiri sampai ada ketendelungan bunuh diri beberapa kali masuk IGD karena percobaan bunuh diri nah ini bagaimana itu ketika sudah ada percobaan bunuh diri itu kan berarti sudah ini ya sudah apa namanya sudah ada yang perlu kita perbaiki kan sebenarnya yang menyebabkan dia ingin melakukan percobaan bunuh diri itu apa kalau saya sih seperti itu ya saya lelah nih untuk menghadapi kok kondisi saya seperti ini saya minum obat saya merasa saya saya nggak nyaman seperti itu atau ketika kita melihat nih bahwa kok hidup orang lain lebih lebih enak ya orang lain tuh nggak minum obat nah ketika nah ketika ketika kita melihat bahwa orang di luar kita lebih baik dari kita lebih baik dari kita nah itu kita nggak nggak akan pernah bisa untuk untuk bersyukur ya tapi ketika kita sudah bisa oh iya ketika saya mengalami SLE ini terus apa yang sebaiknya saya lakukan yang yang akan saya perbuat agar hidup saya lebih lebih bermanfaat seperti itu karena kadang memang apa ya orang kan lebih lebih mudah untuk menilai online menilai dirinya sendiri kan seperti itu kan atau ketika ketika ada suatu permasalah makanya ketika saya melakukan pendampingan saya kan juga melakukan pendampingan di suatu lembaga untuk perlindungan anak dan perempuan kami kekerasan ketika saya sering komplain kok bahasa hukumnya korban sih gitu ya ketika kita memosisikan diri kita korban gitu victim ya kita akan jadi korban tetapi ketika saya selalu mengajari mereka bahwa oh kamu bukan victim loh kamu survivor gitu kan atau bahasa yang sekarang lebih digunakan adalah kan penyintas gitu itu lebih memberikan semangat lebih memberikan dukungan kan bahwa saya ini masih bermanfaat loh ketika Tuhan menciptakan saya tidak ada kok yang diberikan yang jelek pada saya sebenarnya nah itu saja sih makanya tapi ketika sudah ada ide bunuh diri itu berarti harus harus ke psikiater karena itu butuh terapi terapinya tidak hanya psikoterapi tapi juga farmakoterapi dan juga kalau kita kan melihat manusia itu secara holistik ada bio psiko sosial dan spiritual tapi kalau di Indonesia itu selalu menyalah artikan spiritual itu dengan agama ya padahal spiritual itu adalah bagaimana hubungan kita dengan sang pencipta dan juga dengan manusia kan seperti itu itu yang memang harus kita lihat ya kalau secara biologi oh ya ini ada ide bunuh diri ya kita harus terapi dengan farmakoterapi ketika psikososial berarti kita melihat secara psikologis dia membutuhkan dukungan juga kan sosialnya dukungannya seperti apa nah itu makanya kita juga perlu mengedukasi ini keluarga tentunya atau caregiver seperti itu ada gitu yang dia halusinasi jadi semacam ada suara-suara yang dia mendengar suara-suara kemudian melihat sesuatu yang sesuatu yang dia terang lain jadi orang melihat dia tuh kamu tuh aneh ini penyakitnya apa karena apa ini kalau ini kan pada pasien SLE kan memang ada neurosikiatri ya sehingga memang diagnosisnya kan beberapa kan ya dan memang kalau sudah mulai ada neurosikiatri ya harus rutin ke psikiater tentunya nanti memang harus pendampingan selain dengan farmakoterapi juga dengan psikoterapi karena kalau orang yang masih dengan halusinasinya harus dengan wahamnya kan gak bisa ya diajak bicara dengan dengan fokus dengan nanti jangan sampai kita ngomong apa dia menangkapnya berbedaan lebih lebih berbahaya seperti itu sehingga memang disarankan untuk dia sudah minum obat terlebih dahulu ketika dalam kondisinya sudah bagus kondisinya sudah bisa untuk dilakukan psikoterapi baru psikoterapinya dimulai tapi yang dengan catatan asal jangan jangan ini ya jangan bosan psikoterapi seperti itu karena kan psikoterapi biasanya sesinya minimal satu jam terus harus rutin harus jujur juga ya dokter ya karena itu penting juga tidak bisa sekali dua kali datang itu kan tidak ya dok ya harus ini ya harus sabar dan mau benar-benar mau mencari solusi ya karena ada beberapa teman itu satu bosan ke psikoterapi cuma diajak ngomong seperti tadi dokter bilang terus kemudian yang kedua disuruh bikin catatan tanpa dia mungkin tahu apa gunanya catatan itu kemudian seperti ketika seorang psikiater itu mencoba menggali dia seperti membetengi diri ada beberapa yang seperti itu jadi agak susah untuk menemukan apa ya solusinya karena dia sendiri seperti tidak mau bercerita gitu dok jadi memang kalau psikiater itu saya punya pasien ya contoh kalau disini kan diskusi karena forum diskusi saya memberikan contoh saya ada pasien itu yang memang dia datang ke saya atau ke psikiater yang lainnya itu hanya untuk psikiaternya ini harus mengiyahkan dia jadi semua orang di luar dia salah jadi saya bilang ya kan gak bisa ya kalau kamu pasien saya harusnya membenahi pola pikir kamu nih bahwa ketika kamu menganggap orang lain salah diri kamu selalu benar itu yang harus diperbaiki siapa karena kan gak bisa ya maksudnya kita mengharapkan lingkungan beradaptasi dengan kita yang ada adalah kita beradaptasi dengan lingkungan kita tapi kita tapi sebagai seorang psikiater saya melihat lagi oh ya ternyata pasien ini adalah dia tidak pernah nih mendapatkan reward dari keluarganya reward itu bukan berarti uang loh atau bukan berarti barang-barang yang mahal jadi reward itu dia gak pernah nih dibilang sama ibunya terima kasih ya oh kamu sudah bagus nih pencapaianmu anak yang cantik anak yang baik sebenarnya reward itu seperti itu sudah cukup ada gak pernah gak orang-orang yang ikut di Zoom ini ketemu dengan orang yang dia gak pernah dipuji tuh sebenarnya di keluarganya jadi dia selalu ingin eh aku loh aku loh jadi misalnya nih nanti harusnya temannya yang maju dia bilang jangan ya kamu harus maju misalnya aku aja yang maju gitu pernah gak ketemu dengan orang yang yang seperti itu yang saya kasih contoh itu adalah apa namanya dia produk keluarga yang menuntut kesempurnaan jadi memang pintar orangnya pintar dan karena dari kalangan pendidikan jadi dia tuntutannya besar terhadap dia jadi sampai dia menalami hipolar dia bisa punya dua kepribadian yang satu dirinya sendiri sesuai keinginannya dia yang satunya sesuai keluarganya nah itu dia dengan sadar mengatakan itu ya memang seperti itu jadi sehingga memang sebenarnya menjadi orang tua itu kan memang gak ada sekolahnya tetapi ketika kita melihat jadi ketika kita mengucapkan terima kasih kita mengucapkan minta tolong maaf itu sangat sangat berarti sekali bagi orang-orang di sekitar kita jadi jangan jangan pernah apa ya istilahnya males gitu mengatakan itu oh ya minta tolong ya terima kasih ya minta maaf ya gitu atau ketika kita mau bilang minta maaf tuh males gitu ya itu ada tuh kok caranya bilang misalnya nih oh terima kasih ya sudah mengerti saya terima kasih ya sudah menunggu saya sebenarnya sama kan ya cuman tinggal bagaimana bagaimana kita mengemasnya gitu tapi kan orang itu juga membutuhkan kan ya misalnya kita sudah menolong orang kita juga gak berharap sih terima kasih tetapi kan kadang ini orang kok ditolong ya ada kan ya kadang kita berpikir nah itu jadi itu perlu juga tuh di dalam rumah itu kita memuji anak kita orang-orang anggota keluarga yang lain seperti itu ini tentang harusnya tadi dokter jadi apakah perlu ke psikiater kalau memang sudah memang perlu ke psikiater perlu ya dokter ya kemudian yang ini wajib gak sih kalau misalnya setelah keluar jadi lupa banyak hal berenfok tadi ya berarti iya atau ini yang SLA sama Saurus Gun Syndrome itu ya jadi memang beberapa ini seperti yang saya bilang tadi multifaktor kan tidak hanya satu faktor aja yang menyebabkan jadi memang apa ya kita memang harus bisa melihat diri kita sendiri jadi ketika oh saya kok udah mulai seperti ini apa yang sebaiknya saya lakukan begitu kadang pada beberapa pasien SLA itu sering muncul ini ya apa namanya yang kita bilang apa makanya ketandanya ini kok kamu kayak orang padahal gak pakai blast on ya tapi kan kayak pakai blast on lah kalau ada temui yang suka resah gitu kan kok kamu kayak gitu padahal kita males kan yang jelasin ke orang ini kenapa sih kok dia ini padahal itu memang kayak gitu-gitu jadi memang kalau bagi saya sih adalah mana yang bisa kita kontrol mana yang gak bisa kita kontrol yang gak bisa kita kontrol itu kan adalah pelaku orang lain ngomongan orang lain seperti itu ya yang bisa kita kontrol adalah bagaimana cara kita merespon mereka bagaimana kita merespon lingkungan kita kan itu yang bisa kita kontrol ya itu yang kita benahi yang kita perbaiki setiap saat setiap saat bagaimana sih caranya supaya kita itu mengatasi rasa bosan mengatasi mengalihkan rasa sakit ketika sudah minum obat tapi masih terasa sakit bagaimana sih supaya kita gak fokus ke masalah itu kita harus mencari aktivitas lain yang bisa mengalihkan hal itu contohnya kalau misalnya suka menggambar melukis kalau saya biasanya meminta pasien-pasien saya itu untuk mewarnai kan biasanya kan sekarang bisa ya di print sendiri dari internet itu kita mewarnai jadi memang kita harus fokus sih mengalihkan mengalihkan apa namanya mengalihkan rasa sakitnya seperti itu atau dengan relaksasi dengan relaksasi sendiri itu juga bisa membantu supaya tidak mengganggu ini jarannya zoom jadi relaksasi dan kemudian mengalihkan dengan sesuatu sesuai homie-nya ya kemudian ini setelah kita dikonsulkan ke sekiatur itu diberikan terapi depresan dulu atau psikoterapi dulu itu tergantung dari hasil wawancara psikiaternya ada yang ini bisa kok dengan psikoterapi dulu ini apa misalnya atau misalnya bersamaan antara antidepresan dulu bersama antidepresan bersama dengan psikoterapi atau ada yang memang ibu minum obat dulu ya baru nanti psikoterapi jadi kalau pada beberapa pasien kronis yang saya tangani biasanya kan pasien cancer ya cancer pada anak atau pasien-pasien kronis pada anak itu ya kita harus memberikan obat dulu kan otomatis kalau dia udah masih kesel jengkel nahan rasa sakit gitu maksudnya mau diajak ngomong dengerin suara dikit aja rasanya udah bisa diam biasanya kita masing-masing pasien gitu kan jadi kalau apalagi pasien-pasien anak kita lebih pendekatannya lebih beda oh iya nanti dengan macam kembali ini masing-masing ya kasusnya kalau ini malnutrisi dokter apakah bisa mengaruhi emosi ya betul jadi kan protein jadi tryptophan itu adalah asam amino jadi bagian dari protein yang memang dia membantu untuk mengurangi apa namanya gangguan mood ya itu memang contohnya pisang pisang itu sebuah tryptophan alami yang bisa memang membantu mengurangi depresi cuman belum ada penelitiannya mau makan pisang berapa jadi cuman kalau kadang kita sering sering bercanda memang dari malnutrisi itu karena kalau dari malnutrisi itu tentunya akan perkembangannya banyak sekali perkembangan ke otak perkembangan ke fisik sehingga memang nutrisi itu sangat penting kalau pasien-pasien SLE ini yang sejauh ini pernah gak dikonsulkan ke dokter gisi klinik ada beberapa ada kalau misalnya memang apa namanya sifikan sekali saya perlu membuat badannya sifikan sekali sudah mendapatkan terapi pengobatan tapi masih belum ini biasanya dikonsulkan atau harus ada diet khusus itu biasanya dikonsulkan itu sangat membantu sebenarnya kemudian kalau misalnya tiba-tiba insomnia oh ini tadi sudah dibahas ya kalau tiba-tiba insomnia ada di SLE atau Omban bisa dari dua-duanya juga ya atau bisa dari sesuatu yang masih kita pendam yang perlu digali lebih dalam kenapa tiba-tiba insomnia ini lebih ke kita bikin caratan harian seperti yang diajarkan kemudian untuk antidepresan yang sesuai ini sesuai kasus juga ya iya sesuai kasus juga antidepresan yang digunakan itu tergantung kasus yang yang apa yang dialami oleh masing-masing masyarakat karena beberapa kalau saya pribadi kalau misalnya oh ini depresi kadang saya tidak menggunakan antidepresan tapi antipsikotik dengan dosis rendah karena kita apa-apa kita lihat dong kalau dengan ini efeknya apa efek samping yang tidak diinginkan apa kan ketika dokter memberikan terapi kita melihat risk and benefitnya oh ternyata banyak sekali resiko yang merugikan pasien oh enggak akan saya berikan kayak gitu kemudian dokter untuk opat-opat antidepresan imensinya teman-teman ini kan ini akan menimbulkan ketergantungan bagaimana itu dokter nah itu yang kita harus menemukan sebuah definisi saya itu kadang coba dong jangan kan orang awam sejawat saya yang sesama dokter atau perawat tenaga selalu menganjurkan orang jangan deh jangan beriksa ke psikiater tadi bilangnya gila gimana stigma kita kan harus tahu kan definisi ketergantungan itu apa nah kalau diberikan obat itu sebuah ketergantungan atau kebutuhan kalau ketergantungan itu adalah dia tidak membutuhkan saat itu tetapi dia meminta terus dia menginum obat tidak sesuai dengan kesisnya kan seperti itu sedangkan kalau ini adalah kebutuhan ya sudah jelas ya teman-teman bahwa jangan malu kalau misalnya dirujuk ke psikiater bukan berarti gila ya dokter ya tapi memang membutuhkan solusi-solusi dari beberapa mungkin yang belum kita bisa selesaikan sendiri kemudian masalah obat seorang dokter pasti tiapkan pertimbangan banyak hal ya dokter ya samping indikasi dan sebagainya jadi jangan takut terkuali kalau misalnya teman-teman suami medikasi sendiri ya dong itu mungkin akan ada efek-efek yang tidak dingin kemudian ini kalau misalnya kecemasan berlebihan membutuhkan bantuan psikiater atau hanya butuh terapi relaksasi di rumah kalau kecemasannya sudah mengganggu aktivitas tentunya dia harus ke psikiater ya kalau jadi beberapa kalau saya sih menyarankan boleh ke psikolog boleh ke psikiater gitu cuman kalau bedanya psikolog dia dari fakultas psikologi kalau psikiater kan memang basicnya dia dokter sehingga dia melihat bahwa oh ini ada gangguan organik atau tidak karena kalau ke psikiater pertama kali yang harus kita singkirkan adalah ini ada organik atau tidak kalau organik berarti kita terapinya berbeda kalau memang ini murni gangguan psikiatri tentu kita akan terapinya sesuai sehingga memang kita apalagi kalau SLE SLE itu berarti adalah gangguan mentalnya adalah gangguan mental organik ya karena basicnya adalah SLE kan dia ada neurosikiatrinya kan ya sehingga memang terapinya tentu berbeda dong dengan gangguan mental yang benar-benar murni gangguan mental tanpa ada jadi kalau psikiatri itu diagnosisnya lima kita harus melihat dari aksis satu aksis satu itu bisa beberapa diagnosis karena dia melihat adalah gangguan yang memang terkait dengan psikiatrinya kedua adalah aksis dua aksis dua itu bisa kita melihat keterdasannya bisa melihat ciri kepribadian atau gangguan kepribadian seperti itu lalu aksis tiga aksis tiga ini adalah gangguan fisik lainnya ya ini SLE atau misalnya kalau ada pasien-pasien pada cancer seperti itu atau misalnya stroke itu perlu ditulis disitu lalu aksis empat itu adalah psikososialnya psikososialnya bahwa penyebabnya apa kalau misalnya karena kondisi medis saat ini maksudnya karena kondisi penyakitnya kita tulis itu atau misalnya memutus pacar ternyata atau ternyata dia mengalami abuse atau dia mengalami penelantaran kan gitu ya neglected gitu terus yang kelima adalah global fungsional jadi apakah orang ini masih bisa berfungsi enggak sih untuk aktivitas sehari-harinya makanya itu kalau psikiater makanya pada bosen ya kok nanyanya banyak banget karena psikiater ini harus menentukan lima itu tadi apa sih ini ini tadi balik ke bawah sadar bagaimana secaranya mengandalkan hal bawah sadar sehingga biar bisa deep sleep dan mengandalkan emosi mungkin kaitannya dengan mood swing tadi ya jadi kadang-kadang sebagai kita kadang-kadang tiba-tiba menangis tanpa sebab tiba-tiba marah-marah supaya kalau misalnya kita kondisi yang tidak stabil psikologi yang tidak stabil itu jatuhnya dokter ini gimana emosinya ini gak berlanjut sama ya jadi kalau saya mencontohkan mencontohkan diri saya sendiri jadi saya saya lagi sebelit sama orang tapi kan kadang ketika saya belum menemukan cara yang tepat bagaimana saya bicara bahwa kamu ini mau saya gak nyaman itu biasanya saya beberapa kali tidur ini buruk atau saya mengigau gitu karena sebenarnya disini itu rasanya sudah yang kesel banget ini aku tahu oh iya saya belum menemukan cara orang ini menyebalkan menyebalkan sekali nah itu akhirnya saya pun sebagai seorang psikiater saya pun tetap melakukan membuat jurnal harian jadi selama selama pendidikan seorang psikiater itu diminta untuk refleksi diri refleksi diri itu adalah melihat diri kita sendiri bagaimana diri kita ini kita harus menilai diri kita dan juga bagaimana kita bisa melihat kenapa orang lain beresponnya kepada saya seperti itu itu yang perlu belajar dan sepanjang hidup kita harus mau belajar kalau saya seperti itu sehingga yang perlu dilakukan adalah kita membuat catatan sebenarnya hal utama yang membuat kita tidak nyaman apa kata tidak nyaman itu kan bisa menggantikan rasa sedih rasa marah rasa jengkel rasa kecewa itu ditulis tapi kita berikan maksimal tiga aja tiga atau lima jangan sampai banyak nanti kalau kita banyak semua kita anggap masalah padahal kan bukan gitu yang fokus aja yang fokus nanti setelah itu kita selesaikan dalam satu minggu mana yang mau kita urai terlebih dahulu mana yang mau kita selesaikan terlebih dahulu seperti itu jadi satu persatu nggak mungkin kalau kita mau ini semuanya langsung bisa nggak ada kan nggak ada sulapan menurut saya nggak ada harus memang kita telatahin dulu satu persatu jadi kadang memang psikiater ini nggak bisa instan nggak bisa yang ini langsung baik nih nggak bisa memang kita perlu bertahap kita kan juga belajar kan ya jadi memang seperti itu tadi kita memang perlu membuat jurnal harian itu untuk menilai diri kita juga dan ini ya perlu buat prioritas ya skala prioritas mana sih yang mau diselesaikan lebih dulu berdasarkan pengampuan yang sekarang terus kemudian berdasarkan masalahnya juga karena ada beberapa keluhan ada teman yang dia masalah itu dan akhirnya yang membuat dia itu karena dia tidak perlu menyelesaikan satu persatu seperti tadi yang dengar ibaratnya gini nih kita tuh masih ada kan orang yang marah atau sedih sama orang padahal peristiwanya tuh udah sekian puluh tahun yang lalu tapi dia masih mengingat kalau saya sama teman saya sama si Ketri bilang gini apa ini ya udah udah lewat gitu kan udah segi puluh tahun gitu itu masih itu sebenarnya membentengin diri kita ya kita sendiri kan ketika peristiwa yang lalu ya sudah gitu itu akan menjadi sebuah pembelajaran untuk kita kan seperti itu jadi sama jadi karena saya psikiater anak jadi di usia 0 sampai 5 tahun itu sebenarnya itu dasar dari yang membentuk kita saat ini tetapi itu kan kita gak bisa menyadari kan pernah gak kita melihat orang padahal kita gak kenal tapi kita tiba kok aku kesel ya padahal gak kenal gitu pernah kan itu sebenarnya itu adalah apa ya rekaman-rekaman di otak kita itu yang terjadi di masa-masa itu tetapi kita gak bisa mengingatnya nih apa yang dulu kita alami seperti itu dan itu yang yang menjadikan basic atau dasar kita menjadi orang dewasa saat ini ada gak sih dok pelajaran seni memaafkan masa lalu gitu iya jadi maksud saya kan kadang ini kamu ngapain dia aku gak suka sama dia kalau pesennya dari guru saya tuh gini jadi dia sih karena beliau suka pakai bahasa inggris jadi beliau bilang adalah you must not hate jadi kamu memang harusnya kamu gak boleh membenci karena benci itu sebuah penyakit kamu boleh kok kamu bilang saya gak suka orang itu tapi jangan pernah membenci karena ketika kamu akan merusak selain orang itu dan juga sebenarnya dirimu sendiri ibaratnya kita benci sama orang itu sama aja dengan kayak kita minum racun tapi kita menghadapkan orang lain yang meninggalkan gak masuk akal kayak gitu kalau ibaratnya membawa beban sendiri ya walaupun ini tidak gampang perlu latihan tapi sepertinya ini akan membuat kita lebih nyaman untuk menjalani sama dengan hanya ketika kita denial semakin kita denial itu akan semakin berat hidup kita yang namanya kita sudah tidak menerima kondisi jadi mau kontrol juga malas mau minum obat juga malas ketika obat juga responnya mungkin agak lambat atau perlu evaluasi kita sudah menyerah duluan begitu ya teman-teman ada yang mau bertanya secara langsung kepada Dr. Megan silahkan raise hand atau sebelum ditutup acara saya mau lihat gambar ini saya mau kasih gambar kan saya cuma mau melihat respon orang-orang di sini ketika melihat gambar ini apa responnya boleh kok buka mic-nya ini gambar apa siapa yang mau menjawab silahkan langsung dibuka mic-nya juga enggak apa-apa Kak Yuli boleh menjawab boleh silahkan saya Naila ini gambar apa Naila ilalang laki-laki di tengah ilalang di tengah padang rumput ilalang gitu ya kita ini ya si mendulung masukannya yang lainnya ada enggak lima orang deh atau berapa gitu cuma saya mau melihat ini ya siapa lagi saya Kak Yuli siapa ya Rampini Rampini oke silahkan Kak itu ladang gandum menurut saya ya jadi si bapak itu sedang menikmati memandangkan di ladang gandum ya boleh tiga lagi ya siapa lagi silahkan Kak 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 Kalau saya sih melihatnya juga seorang laki-laki di memandang ilalang di tengah-tengah ilalang di tengah-tengah rumput ilalang di tengah-tengah rumput ilalang ya siapa lagi kita lagi dua orang lagi dua orang ini saya dok saya melihat laki-laki ini sebenarnya menuju ke satu tempat yang rimbun hijau di sebelah sana dia berada di padang ilalang tapi sepertinya terganggu dengan sesuatu yang berada di sebelah kirinya dia menoleh ke sebelah kiri itu dok terima kasih satu lagi cowok ya dari tadi cowok terus satu lagi cowok cowok dua lagi juga boleh oh cowok dua lagi boleh ada cowoknya peserta yang disini ada cowoknya pemandangan alam udara segar oh kak Agus pemandangan alam udara segar oh ini ada dua yang terima kasih oke sampai ya sampai ya sampai ya ya boleh yuk memandang alam memandang keindahan alam kalau 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 Apriliana ini yang dari di chat dengar ini memandang apa tadi oh pemandangan yang indah di sore hari kak Mega memandang perdesaan sunset cukup 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 jadi jangan bagi kita lihat bersama-sama sebenarnya kan kita gak ngerti itu perdesaan atau dimana itu kan akhirnya kita menjadi sedih atau kita senang itu tergantung dari cara pandang kita kan tadi ada yang melihat dia terganggu sebelah kiri dia terdebat kita gak tahu juga dia terganggu apa sebenarnya kan gambar ini cuma kita melihat bahwa ada pandang ilalang ada laki-laki memakai baju merah dan topi ini udah sebenarnya kan cukup itu aja sebenarnya gitu ya atau mau dikomentarin langitnya apa jawabannya cakep jawabannya cakep itu sebenarnya yang 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 mau saya yang dari gambar itu tadi itu kan jadi sebenarnya kita sedih kita marah itu tergantung dari cara kita memandang persepsi diri kita sendiri kan seperti itu itu sehingga memang saya biasanya sih kalau di akhir-akhir acara saya kasih-kasih beberapa gambar ini kita akan lihatkan oh ya ini nah bagaimana kita kita melihat atau kita merespon itu ya itu tadi yang bisa kita kontrol adalah bagaimana cara kita merespon orang atau lingkungan di sekitar kita kan begitu ya bermanfaat dan membantu masih ada waktu ya mungkin ada yang mau ingin bertanya dengan Dr. Meika ya mau kasih seringkali kami googling di sana menawarkan sebuah klinik-klinik yang memberikan kesembuhan terhadap penyakit imun bahwa di klinik-klinik itu banyak testimoni yang disampaikan ya bahwa dia sudah sembuh kemudian pengebatannya dengan nirbal gitu bagaimana komunitas ini mensikapi tawaran-tawan seperti itu atau kami adakah referensi dari anggota rally ini yang memang sudah sudah menemukan klinik yang memang bisa mendapatkan kesembuhan dengan datang ke sebuah klinik tersebut terima kasih oh ya terima kasih ya Pak kalau saya pribadi karena saya kalau di kedokteran itu kan harus ada bukti ilmiahnya bukti ilmiahnya dulu ya Pak jadi ada sih sekarang memang sedang dikembangkan juga obat herbal tetapi obat herbal itu memang harus berdasarkan penelitian kalau tidak tidak bisa diberikan kan sama ketika kalau dokter memberikan obat kan dosisnya jelas ya dua kali berapa miligram gitu lah kalau misalnya ini oh nanti obat ini sekian sendok sekian ini kita kan gak tahu kan ya kadarnya berapa nah itu memang kalau mau ke herbal ya benar-benar ke dokter yang memang herbalnya itu sudah diteliti seperti itu kan banyak ya sekarang herbal yang sudah diteliti lah memang itu memang kalau pendapat saya dia memang kalau untuk saya pasti yang gak ingin sembuh gitu semua orang pasti ingin pulih gitu kan cuman yang ingin saya ajarkan adalah sembuh itu sembuh secara apa dulu sembuh secara sosial sembuh secara klinis nah kalau sebenarnya ini kan sama kan ya antara SLE dengan sakit diabetes sama hipertensi menurut orang yang ikut di sini sama gak sama terkontrol kan ada nyakit yang terkontrol nah seperti itu sehingga kalau kita bilang sembuh sembuh itu berarti sembuh secara apa dulu jangan sampai yang yang kita bilang saya mau harus sembuh kriteria sembuhnya sembuh yang seperti apa kan begitu kalau nanti malah dengan ke obat herbal malah ternyata menambah teluhan ya bisa akan berdampaknya tentunya lebih kurang baik iya Bu Endang gimana ini ada tangan Kak Jawi silahkan Kak Jawi masih ada yang mau disampaikan gimana Pak Jawi masih ada yang mau disampaikan kalau terkait testimoni kita sudah pernah mengadakan survei terbatas dengan siapa yang mau menjawab dan memberikan kesaksian justru malah lebih banyak efek negatifnya karena satu otomatis tidak terkontrol oleh dokter karena kalau kita ke dokter kan kontrolnya seperti dokter Amerika bilang secara holistik secara keseluruhan seluruh aspek dilihat jadi ada pengecekan laboratorium kemudian penunjang yang lainnya nah kalau di luar itu justru malah kadang tidak di cek sama sekali nah kadang-kadang obatnya sendiri juga tidak tahu dari jenisnya apa apakah aman untuk kita autoimun kemudian perotapnya bagaimana sehingga beberapa teman itu justru memberikan testimoni bahwa justru malah perburukan jadi flan dengan kondisi yang lebih berat dan sebagai penyintas meaikronis memang banyak yang jatuh ke denial lagi jadi rasa bosan rasa depresi karena sekian tahun berubah tidak ada perkembangan akhirnya mereka tergiul dengan iming-iming di luar yang justru malah tidak ada evidence-nya seperti itu dokter boleh kami menambahkan sedih yang saya tanyakan dari testimoni klinik itu menunjukkan keberhasilan para pasien yang sudah ditangani oleh karena itu yang saya tanyakan sudah apakah ada dari komunitas ini yang memang sudah berhasil mendapatkan kesembuhan menghadiri klinik-klinik seperti yang saya tanyakan itu terima kasih terima kasih Pak Jawi saya mewakili dari komunitas rally belum ada sejauh ini teman-teman yang memberikan testimoni bahwa mereka berubat di luar berter kemudian mendapatkan seperti yang penyelenggan bilang tadi karena yang mereka up adalah yang berhasil berhasilnya tentunya kasusnya beda-beda apakah itu kasus autoimun atau kasus penyakit yang lain masing-masing individu kan beda-beda tapi yang menjadi flare atau menjadi memberat atau tidak berhasil itu tidak pernah mereka testimonikan di luar kalau menurut penyelenggan apakah itu fair untuk sebuah apa namanya sebuah testimoni jadi yang dilihat hanya yang berhasil jadi memang yang berhasil satu dia sudah share-nya kemana-mana sedangkan yang gak banyak sedangkan kalau di dokter mungkin orang-orang ketemunya kalau periksa atau kontrol itu-itu saja paling saya cerita aku masih seperti ini masih seperti itu kalau saya menganjurkan supaya kita lebih realistis ini sebagai keberhasilannya yang disebut keberhasilan sembuh tadi saya tanya sembuhnya sembuh yang bagaimana karena di dalam SRE sendiri memang belum ditemukan suatu kondisi bahwa bebas sama sekali dari autoimun itu kan belum bisa adanya adalah stabil atau bisa remisi remisi sendiri ini kan ada dengan ubat dengan ubat terkecil dan terkontrol dan memang bisa kondisi yang tanpa ubat tetapi tidak sama sekali menghilangkan autoimunnya kadang-kadang pengertian ini yang tidak sampai ke pasien jadi nantinya mereka sembuh itu ya sembuh gak minum ubat selamanya jadi perlu ini ya perlu mempelajari lebih lanjut perlu mempelajari lebih lanjut tentang penyakitnya kita seperti apa kemudian mengenali ya tapi mengenali itu diawali dengan penerimaan kalau misalnya kita tidak menerima susah untuk bisa mengenali tidak kenal maka tidak saya eh tidak saya maka tidak kenal kembali ya begitu ada yang mau ditanyakan lagi ya hai silahkan masih ada waktu Kak Endang oh iya oke silahkan Kak Endang mau ujin tanya dokter ya ini kalau gimana ya caranya kalau kita ngadepin orang yang nyirin kita kan banyak yang bilang eh itu sehat-sehat aja tapi kok sering kali ke rumah sakit terus kalau saya digitu itu langsung drop saya itu dokter itu tadi yang saya bilang yang bisa kita kontrol adalah secara kita merespon ya ditinggal gambar kata dokter ditinggal gambar iya kan kalau kalau saya bilang yang bisa kita kontrol adalah cara merespon kita terhadap orang lain jadi ketika ada yang nanya gitu kalau saya kan sukanya menjawab ini ya kayak gini nih banyak sehat-sehat aja kalau sering ke rumah sakit iya bu saya memang harus kontrol gitu kan kadang tapi jelasin orang dia gak ngerti juga kan terus gini bu saya jelasin ibu saya juga ibu juga gak ngerti kondisi saya jadi sebaiknya kalau anda menjawab ya jawab oh iya bu saya memang apa namanya perlu rutin kontrol ke rumah sakit gitu dan juga kalau di rumah sakit itu saya bisa mendapatkan informasi kesehatan saya untuk untuk diri saya sendiri gitu gitu aja jawabnya gitu saya terima kasih ya udah dibilang sehat tapi memang saya rutin kontrol ke rumah sakit agar saya lebih sehat lagi gitu dan ini kak gak usah sakit hati karena mereka itu bertanya karena mereka gak tahu karena kurangnya edukasi tentang penyakit autoimmune seperti yang teman-teman alami ini jadi jangan sakit hati yang namanya orang gak tahu kalau kita sakit hati kita sendiri yang malah ruginya kan dokter iya sama kan ketika kita ngeliat orang kita senyumin kok dia cemberut gitu kita kan mesti sebel ya tetapi ketika melihat oh ternyata mungkin dia sedang mikir nih oh hari ini adalah hari terakhir bayar angsuran gitu jadi kita menerima orang lain jadi marah kan kayak gitu jadi karena kita merespon orang lain yang harus kita belajar lebih lebih baik setiap hari anggap aja dia gak apa gak habiskan bahan untuk bertanya ya habiskan topik iya gak usah kita ya kak ya terima kasih ya ada lagi yang bertanya ini kalau yang gak hate itu tadi bisa karena metil premisolon atau kalau memang kalau hate-nya masih lama coba minta konsul co-ops jin iya betul bisa karena aktifitas penyakit juga nah ini bagus ini dari kak anggap saja mereka peduli sama kita saking pedulinya jadi iya jadi saya itu waktu kemarin kan saya sempat 3 minggu yang lalu saya isoman gitu itu emang saya rasanya gak kesel ini kok data saya di-share gitu sih sama orang hukum sakit jadi sampai tukang parkir gitu kan sopir direksi gitu tau terus tukang-tukang apa tau saya pikir ya malum kali saya artis kali ya jadi banyak orang ngerti gitu tapi kalau kalau kita lihat ini kok ngeselin banget sih kok data kesehatan orang kok di-share gitu ya harusnya kan itu gak boleh cuman saya pikir ya daripada kita berpikir mereka kepo dan gak jelas ya mending kita berpikir oh ya terima kasih ya banyak yang perhatian gitu aja iya betul meminimalisir beban yang harus kita pikirkan ya ter ya tidak masuk dalam skala prioritas untuk dipikirkan tadi itu iya betul ini kalau masalah head nanti bisa minta konsul ke ini ke objin iya ada lagi yang mau bertanya ada lagi yang mau bertanya teman-teman nanti jangan lupa di-share tentang relaksasi tadi kalau mau nanti saya share ini ada pdf jadi itu sebenarnya bisa untuk menilai kita sedang cemas atau enggak tapi harus jujur ya jawabannya jadi pertanyaan-pertanyaan nanti ada scoringnya oh kalau ini 0 ini 1 ini berapa gitu kita pernah mencoba itu pakai hat pakai slide daya apa-apa itu pernah juga ya kita terakhir waktu di Bogor itu menilai tentang kecemasan dan depresi pakai hat karena sebenarnya ini kalau teman saya itu pernah memberikan pelatihan tapi memang pasiennya pasien anak dengan SLE itu kan memang ada modul dari kemengkas bagaimana mengelola emosi kalau itu mau mungkin kapan waktu kalau misalnya saya ada waktu saya berikan caranya bagaimana mengelola emosi bagaimana cara mengantakan tidak bagaimana cara itu tadi beradaptasi dengan lingkungan kita boleh karena itu banyak sekali yang menjadi beban buat teman-teman dalam menjalani kehidupannya karena dianggap berbeda dianggap sebagai yang tadi kenapa ke rumah sakit terus badannya sehat selalu Kak Erawat yang mau ditanyakan oh iya silahkan silahkan dokter mau nanya ini dok bagaimana cara menghilangkan rasa emosi kita terhadap orang kadang-kadang kita sebagai cepat emosi kita kalau hadapi orang bagaimana caranya supaya kita menghindar rasa emosi kita ke orang itu biar gak langsung kayak gitu kadang gampang emosi kayak gitu oke kalau kita harus bersamakan persepsi dulu ya jadi kalau orang-orang bilang emosi itu marah padahal emosi itu yang disebut kita dengan emosi itu ada rasa sedih malu senang takut marah itu emosi jadi gak hanya marah jadi kalau ini pertanyaannya bagaimana cara mengelola agar kita gak mudah marah itu adalah kalau di bahasa inggrisnya ada anger management jadi ada manajemen untuk mengelola marah nah itu ada banyak banyak step yang harus dilakukan yang pertama ketika ibu mau marah ibu tahan dulu tarik menghitung 1-10 atau ketika ibu mau marah ibu lihat dulu saya mau marah sama siapa alasannya tepat atau enggak waktunya tepat atau enggak daripada kita marah ternyata malah itu berefek gak bau bagi kita atau orang lain itu yang harus ibu lakukan sebelum ibu marah itu aja yang dilakukan kalau misalnya menghitung 1-10 masih belum bisa 1-20 1-30 sampai 100 karena gini karena gini hera kalau si dia mau datang hide itu itu bawanya emosi dok itu karena terpengaruh hormon berarti sedikit di ngomong merasanya kadang-kadang cepat sedih ataupun marah sama orang kalau kayak gitu mendingan jangan dijawab saat itu karena ini juga pengaruh hormon karena kalau misalnya hide terus meminimalisir untuk kontak dengan orang lain ya betul minta enggak kak minta ya ini kak indah saya terlalu mesinis karena merasa punya lukus enggak bisa apa-apa jangan salah kak masih ada lukus yang bisa berprestasi masih ada lukus yang bisa tetap sekolah tinggi ada yang namanya kak minta di grup rally 2 itu sekarang sedang S2 ya sedang S2 nah banyak banyak jadi teman Kak Ninda bisa kapan-kapan kapan-kapan apa ya namanya bergabung di support group enggak kak pasti disitu ada 1-2 yang punya prestasi dan bahwa pun akhir segalanya masih bisa bekerja dan sebagainya asal lukusnya terkontrol ya tapi kalau memang posisinya sedang berat-berat ya kita harus sabar ya dokter ya kesabaran kesabaran dan optimis serta semangat itu yang akan membantu kita enggak ada yang bisa menjual optimis saya sudah saya sudah sangat jarang menggunakan kata sabar karena kalau enggak sabar mereka enggak datang berubah juga kan kalau saya biasanya menyemangati pasien-pasien saya ya ketika yang dulu kamu bisa bisa baik sekarang tentunya ke depan akan lebih baik lagi dan apa namanya akan berjuang lagi jadi kalau saya lebih baik sebenarnya jangan penyintas ya tapi survivor ya jadi kita memang benar-benar berjuang gitu loh apalagi jangan pernah menggunakan kata korban atau victim itu yang paling saya hindari ya karena kita harus selalu yakin ya memang benar sih ada kan ya sampai yang dikeluarkan dari kantor seperti itu tetapi kita melihat ada enggak usaha yang itu tadi yang saya bilang untuk menambah income jadi banyak orang banyak orang yang misalnya mengalami beberapa penyakit kronis itu ternyata dia juga tetap bermanfaat bagi orang lain contohnya Mbak Yuli pernah tahu enggak ini yang rumah makan jamuran yang sangat terkenal itu loh itu itu kenapa mereka bisa buat rumah makan sebesar itu sekarang akhirnya itu awalnya karena dia si Bapak itu awalnya adalah di PHK tahun 98 itu dari perusahaan Korea Selatan dan dia awalnya itu kerjanya untuk mengelola jamur-jamur gitu jadi awalnya karena dia PHK dia berpikir bahwa saya harus membesarkan anak saya membiayain masa ya akhirnya dia itu tadi berkebun campur dan karena istrinya pintar masa akhirnya istrinya yang disuruh masa tadinya itu cuma dijual ke rumah-rumah terus dia buka warung kecil akhirnya bisa sebesar ini jadi maksud saya ketika ada hal yang buruk itu jangan kita anggap itu adalah suatu hal yang buruk tapi Tuhan sebenarnya memberikan itu adalah jalan kita untuk menerima rahmatnya atau kalau yang pada suka nonton drakor nih adalah nonton ketika ini ya crash landing on you ya ketika dia tersesat gitu ternyata dia menemukan orang yang kayak gitu-gitu jadi ketika kita menghadapi hal yang buruk jangan kita anggap itu buruk tapi itu adalah sebagai pintu bagi kita untuk menerima hal-hal yang lebih baik di kemudian hari gitu ya ini kayaknya harus bikin BPS dengan sumber orang-orang yang penyintas lupus tapi yang apa ya bisa memotivasi yang lain ya betul kayak gitu jadi memang kapan-kapan kapan-kapan kita adakan ya supaya yang yang pesimis-pesimis bisa melihat bahwa masih ada kok celah yang lain masih ada pintu lain yang terbuka Tuhan itu gak gak kejam-kejam amat ya dokter ya memberikan satu menutup satu pintu itu akan membuka pintu yang lain dan memang Tuhan itu gak kejam kan Tuhan itu penasih penuh amat seperti itu oke masih ada tiga ya yang mau bertanya selesai lagi silahkan masih ada yang mau bertanya nah Kak Wahyu Anugerah ini juga seorang survivor ini juga bekerja di LASM ya bisa berbagi Kak Wahyu Halo selamat sore semuanya perkenalkan saya Wahyu Anugerah saya ada poli autoimmunity ada syogrin ada APS juga dan kemudian suspek lupus tapi belum tegak diagnosa kemudian saya didiagnosa dengan general anxiety disorder sejak saya SMA kemudian karena ada kejadian yang tidak mengenakan selama SMA perundungan atau bullying kemudian saya ada PTSD jadi saya sangat sensitif jika sekedar dilihat sama orang itu kalau saya tidak bisa mengenali tapi itu dulu kemudian saya berobat dari saya konsultasi dengan psikolog kemudian akhirnya ke psikiater karena ada masalah dengan anxiety-nya anxiety-nya cukup parah saya bisa sampai tidak tidur selama beberapa hari tiga hari empat hari tidak mengantuk sama sekali dan untuk apa ya untuk untuk membuang anxiety-nya itu saya selalu berkegiatan jadi saya selalu berusaha untuk sibuk gak pernah berhenti bekerja gak pernah berhenti ngapa-ngapain karena setiap kali saya memberhentikan aktivitas saya yang terjadi adalah pikiran saya kemana-mana sempat self-harming juga tapi itu dulu sekali sebelum saya mendapatkan pertolongan yang tepat dan kebetulan dari keluarga juga support-nya sangat baik didampingi dengan sangat baik nah kemudian di usia saya menginjak tiga puluhan kemudian saya mulai ada simptom untuk autoimunnya dan sempat benar-benar drop depresi saat itu tidak mau keluar kamar selama berhari-hari tidak mau kemana-mana tidak mau ngapa-ngapain karena merasa tidak bermanfaat tidak berguna tapi itu tidak lama hanya sekitar satu atau dua bulan setelah justru setelah tegak diagnosa semuanya jelas kemudian mindset-nya saya balik saya harus bersyukur karena saya masih saat ini masih mampu masih bisa dan akhirnya sampai dengan saat ini saya masih beraktifitas di LSM di LSM yang memberikan pendidikan dan sekolah gratis untuk anak-anak kurang mampu di Yogyakarta kemudian saya juga bekerja sebagai interpreter dan juga translator untuk buku pelajaran sekolah di Jepang kemudian juga bekerja sama dengan beberapa organisasi lainnya dan yang jelas sih untuk saya saat ini saya cukup bersyukur karena saya masih mampu dan saya masih bisa berbagi manfaat dengan orang lain terima kasih terima kasih sekali seringnya Pak Wahyu pergulatannya kan pasti pasti tidak mudah tapi terima kasih sudah men-sharingkan itu ke teman-teman yang lain setuju ya Ritter Megha ya kalau saya seperti itu ya jadi apa ya ketika kita setiap hari belajar bahwa kita semakin bertumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik sama seperti ketika si Pak Wahyu ini ya setiap orang pasti mempunyai masa lalu yang tidak menyenangkan tidak membuat nyaman tetap tapi apa yang sebaiknya kita lakukan agar ke depan kita menjadi lebih baik lebih bisa bermanfaat bagi orang lain seperti itu ya terima kasih sekali sebuah penutupan yang menyentuh ya Ritter ya buat teman-teman yang lain silahkan mulai introveksi diri ya seperti Ritter Megha bilang mulai kita introveksi diri apa sih sebenarnya yang masih mungkin masih kita menghalangi kita berdamai dengan situasi berdamai dengan kondisi pelan-pelan karena memang tahapan itu bisa jadi balik lagi ya Ritter setelah sekian tahun kita bisa melewati denial suatu saat ada sesuatu atau misalnya eh ada tambahan dia musah kita drop lagi balik lagi ke denial itu pasti ada karena namanya penyintasnya ikronis bukan untuk sebulan dua bulan setahun dua tahun diperlukan sekali semangat yang tinggi support sistem yang bagus bagaimana kalau misalnya supportnya tidak ada dari teman-teman sekitar atau dari keluarga pasti ada dari tempat lain atau dari diri kita sendiri seperti beliau mendidikasikan diri untuk mendampingi anak-anak yang kurang mampu dari situ pasti ada kebahagiaan yang lain tergantung cara kita melihat dari sudut pandang mana yang cowok cakep tadi jangan lupa ya betul atau usulan saya gini kalau disini kan kalau nonton drakor itu pada seneng kan ya nah besok lain waktu kita bahas salah satu drakor tapi kita melihat dari sisi-sisi psikologisnya ternyata ada loh yang yang perlu kita pelajari dari film ini apa kayak gitu-gitu jadi lebih lebih apa yang gak membosankan ya judulnya apa nanti saya dimention banyak sih kalau drakor-drakor yang ini kan banyak ya maksudnya kayak crash landing on you atau misalnya sekata risk atau yang lain-lainnya gitu atau kill me heal me gitu-gitu itu banyak sih maksudnya itu lebih lebih apa ya maksud saya kita bisa belajarkan oh ternyata tuh seperti ini loh gitu sip-sip berlanjut ya dokter ya kapan-kapan ya oke terima kasih sekali dokter warna mega atas waktunya atas ah ya foto dulu ayo teman-teman kita buka videonya kita foto dulu ya dibuka dulu kameranya senyum yang manis kita melihat dari sudut pandang yang sangat indah sore hari ini besok kita nonton di akor bareng-bareng ya minta bantuan ya minta bantuan teman-teman dan dokter untuk buka videonya semua kita akan buka sesi foto bersama ada dua slide sekarang ya baik slide pertama 1 2 3 senyum ya minta bantuan untuk buka open video ya 1 2 baik terima kasih hari ini ada selamat ya terima kasih teman-teman terima kasih terima kasih terima kasih semuanya terima kasih ya